update senapan angin predator semi CNC yang ada di galeri senapan angin jangan juga disini bisa check update ke seluruh Indonesia tanpa DP juga mudah banget saat order senapan angin di galeri senapan angin karena bisa check update di seluruh Indonesia tanpa adanya DP juga gitu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat berdiri dari rumah gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu jangan sinyal dan juga dipanjangkan umurnya juga amin oke saya akan mengabetok sepak-sepak senapan angin predator semi CNC untuk kalian kalau penasaran dengan senapan anginnya dan juga penasaran dengan sepak-sepaknya kalian itu wajib tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga gitu oke jadi sudah ada 4 senapan angin predator semi CNC ada senapan angin yang pertama ada senapan angin predator bumbara ada juga senapan angin predator barakuda juga keempat senapan angin yang ada di depan saya ini masih semi CNC semua kita bahas spek-speknya dari kesenapan angin yang pertama dulu senapan angin predator barakuda senapan angin yang pertama di senapan angin predator barakuda kita bahas spek-speknya dari bagian depannya yang di bagian depan ada bagian larasnya untuk rasa sini menggunakan laras pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga sudah ada bagian serombong serombongnya itu diameternya 22 kepanjangnya panjang larasnya 60 cm alurnya alurnya 12 diameternya 14 untuk bagian larasnya dan juga di bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan paradam juga untuk bagian penutup larasnya juga gitu dan di bagian bagian sini ada bagian tabungnya juga bagian tabung penam 500 cm dan juga di bagian tabung ada bagian namanya barakuda dan juga di bagian larasnya juga ada namanya predator juga dan di bagian belakangnya tabung dibagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian angin untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan minikupiler sehingga tidak perlu kupiler tambahan lagi Untuk pompa ini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Bisa diganti dengan pompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Yang mudah banget Untuk bagian pengisian anginnya Kalian bisa diganti menggunakan pompa kompresor juga Kalau kalian tidak memiliki pompa PCP gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pasti ada di bagian malamaternya Untuk bagian nata malamater ada di bagian kebalikan Dari pengisian angin Ada di bagian sebelahnya sini Untuk bagian letak manometernya Untuk kapas anginnya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau misalnya senapan anginnya Sudah mencapai 1000 Itu berarti jangan sampai di norokan Supaya tabungnya tidak mudah bosok Senapan anginnya pasnya tidak mudah rusak juga Makanya jangan besar saja Jangan sampai dilepihkan Apalagi di norokan Untuk bagian pengisian anginnya Kita berbiasa ke bagian jembernya Untuk bagian jember ini menggunakan jember 2 seri-seri 6 Masih semi-sensi Sedangkan karena ada 2 pengisian Ada mengisian dan juga Ada single toothnya Untuk bagian pengisian purunya juga Dan di bagian sampah nyabat juga Ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan Tarikan jember Bukan menggunakan tarikan jember Sudah menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget Terpaksa tangan yang tinggi banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena sudah menggunakan bagian tarikan jember Atau menggunakan tarikan yang modern juga Dan juga di bagian bawah senapan angin Juga ada bagian triggernya juga Ini namanya bagian triggernya Untuk bagian sini menggunakan trik yang Masih bukan lagi menggunakan trigger Tapi kalau sudah dilengkapi Dengan safety trigger Atau bagian pengaman pignya juga Di bagian atasnya triggernya juga Dan di bagian sama trigger juga Ada bagian hand gripnya Atau bagian pegangan tangannya juga Untuk bagian ini sudah menggunakan Bagian hand grip yang ori Sehingga saat kalian pegang Saat tangan kalian Ini akan sudah menggunakan Bagian hand grip yang ori juga Dan di bagian belakangnya Di bagian sini juga ada Bagian setelan powernya juga Ini namanya bagian setelan power Yang berparamelan namanya Bagian setelan powernya Untuk setelan powernya Cakal yang putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau big game itu Untuk bermsang Small game itu untuk yang Buruan yang kejar Jangan sampai kebalik Kalau menggunakan bagian setelan powernya Untuk bagian powernya Ada di bagian belakangnya Setelan powernya Ada di bagian sini Untuk bagian powernya Untuk bagian powernya Sini menggunakan Power CTR Atau menggunakan popor maju Munculnya mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Setelah kalian Untuk bagian powernya Ini bisa dimajukan Dan juga bisa Dimunurkan juga Untuk bagian popornya Dan juga di bagian belakangnya Popor juga ada bagian Sandan power yang terpulai Dari karya tuntas Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Tombol banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar Di bawah kalian Untuk spek-spek Senapan angin Predator Bara kuda Ini Kayak tanggung Harga senapan angin Predator Bara kuda Ini Untuk harga senapan angin Predator Bara kuda Ini harganya Di harga 3.900.000 Saja Sudah ada 70 Kelengkapannya Ada tas Dari sandang Gantungan puru Terutas Magajin Pedam Dan juga Ada STKS Untuk harga Full setnya Di harga 4.600.000 Saja Sudah ada 70 Kelengkapan Dan juga Ada 3 Bonsenya Ada Pompamimis Dan juga Ada Teleskopnya Dan Sudah harga Beri Angkar Di Seluruh Bonsenya Kecuali Tiga Ada Papua Maluku Dan juga Ada NTT Juga Kalau kalian Menar Senapan angin Predator Bara kuda Ini Hukum Saja Nomor Yang ada Di bagian Bawah Sini Saja Kita Untuk Senapan angin Yang kedua Untuk senapan angin Senapan angin Predator Bumbara Untuk Predator Bumbara Ini Bagian Larasnya Menggunakan Laras Pilihan Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Bagian Serombong Ada Bagian Babel Serombong 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 Odiameter 22 Panjang Laras 60 Alurnya 12 Odiameter 14 Untuk Bagian Laras Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung GSM Bukan Menggunakan Tabung Baram Tapi Menggunakan Tabung GSM Untuk Senapan Angin Predator Bumbara Ini Dan Juga Di bagian Belakannya Tabung Sudah Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Kupas Sehingga Tidak Perlu Kupas Tambahan Lagi Untuk Pempa Gini Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Ganti Untuk Di bagian Kebalikan Dari Pengisian Angin Ada Bagian Manometernya Untuk Kepas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Jangan Sampai Dilebihkan Untuk Bagian Pengisian Angin Supaya Cenapan Angin Tidak Mudah Bojol Juga Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Di Bagian Pengisian Angin Nah Kita Bias Ke Bagian Belakannya Sini Kita Bias Ke Bagian Belakannya Atau Ke Bagian Tengah Tengah Senap Angin Ada Bagian Chamber Menggunakan Chamber 2 Semi 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 Bukan Menggunakan Chamber Semi Semi Dan Angin Bagian Tarikan Terima Tarikan yang ori atau tarikan APMnya tarikan yang modern gitu ya, tarikan jet lever bukan lagi menggunakan tarikan grader lagi, tapi sudah menggunakan tarikan yang modern sehingga lebih mudah banget, tempat itu akan nanteng banget saat kalian gunakan untuk berburu kalian sudah menggunakan tarikan jet lever dan juga di BWS, setelah perangai juga ada bagian trigger-nya juga bagian trigger-nya menggunakan trigger, mas bukan lagi menggunakan trigger tapi sudah menggunakan trigger yang modern bagian gamenya sudah menggunakan bagian hand grip yang ori juga di bagian sini untuk bagian hand gripnya atau bagian pegangan bangannya juga, dan di bagian bangannya juga ada bagian setelan power-nya juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk semua game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk games, dan semua game itu untuk yang buruan, jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan power-nya juga dan juga di bagian setelan power-nya juga ada bagian peperna juga, bagian peperna ini menggunakan Popor CTR atau menggunakan popor Maju mundur juga Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian Sandaran bau yang terbuat dari karat rotas Sehingga lebih nyaman dan pastinya itu Empuk banget saat kalian gunakan Untuk bersander di bau kalian Spek-spek senapan angin Predator Bumbara ini Dan harga senapan angin Predator Bumbara ini harganya di harga Rp 4.100.000 Saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya Ada tas, sali sandaran, gangguan puru-puru tas Dan juga ada STKS nya juga Untuk harga fulltoknya Di harga Rp 4.800.000 Saja sudah ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonus lainnya Ada pompa, mimis dan juga ada Teleskopnya juga dan pasal harga free on card Di seluruh lusaha kecuali 3 Ada Papua, Maluku dan juga Ada NTP nya juga Kita harus ke senapan angin yang ketiga Karena tadi sudah kita bahas senapan angin yang kedua Dan juga senapan angin yang kedua Sekali kita lihat ke senapan angin yang ketiga Untuk senapan angin yang ketiga Senapan angin predator logajaya Untuk predator logajaya ini Untuk bagi larasnya menggunakan Laras polimek Untuk asas sudah dilengkapi Dengan serombongnya juga Lus senapan angin itu Diameternya 22 Untuk panjangnya Panjangnya 60 cm Alurnya alur 12 Diameternya 14 Dan di bagian bawah laras Juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya disini Menggunakan tabung Venom 500 cc Dan juga di bagian Antara las tabung Di bagian sini juga ada Bagian Satu cincin larasnya juga Untuk bagian ini Sebagai memperkuat atau memperikat Antara las tabung Sehingga tidak mendapatkan Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman Aman banget Kalau sudah ada Bagian satu cincin laras Dan antara tabungnya Di bagian sini Untuk bagian letak Satu cincin larasnya Dan juga di bagian sini Juga ada bagian Pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin Sama sudah menggunakan Mini koplar Sehingga Tidak perlu koplar Tambah lagi Untuk pompa PCB Menggunakan pompa PCB Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PCB Bersenti dengan pompa Kombersal juga Untuk bagian Pengisian anginnya juga Untuk bagian cincin laras Sama menggunakan Cember 2 seri 6 Semi CNC Bukan menggunakan Cember 2 seri 6 Semi CNC juga Dan di bagian Sama di bagian sini Juga ada bagian Limiting atau Penaruh tereskapnya Juga di bagian Atasnya Cember Dan di tengah-tengah Cember juga ada Bagian pengisian Punggung Bagian pin-sampu Ada 2 pengisian Ada magasin Dan juga Ada single suit Untuk bagian tarikannya Sudah menggunakan Tarikan silver Atau menggunakan Tarikan yang modern Sehingga Lebih mudah banget Sampai situ Akan enteng banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Karena sudah menggunakan Tarikan yang Set driver juga Dan bagian triggernya Sudah menggunakan Trigger Sebelum lagi Menggunakan trigger classic Dan di bagian Semi Di bagian sini Juga ada bagian Safety trigger Atau bagian Pengaman Punggung Di bagian sini Untuk bagian Pengaman Punggung Atau bagian Safety triggernya Juga Dan juga Di bagian sini Juga ada Bagian Pegangan tangannya Juga Untuk Henggripnya Sudah menggunakan Hanggrip yang Ori Sehingga Saat kalian Pegang Saat Tangan Tidak Kermas Karena Sudah menggunakan Henggrip yang Ori Dan juga Di bagian Belakannya Ada bagian Setelan Powernya Untuk Bikin Sampau Bisa Kalian Putar Kegi Ini Untuk Small Game Dan juga Kekanan Big Untuk Yang Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Bagian Setelan Powernya Juga Untuk Bagian Bagaian Bagaian Sampai Menggunakan Poster Atau Angin Untuk Senapan Angin Predator Rokajaya Harganya Di harga Rp4.100.000 Saja Sudah Ada Tujuh Bonus Kelengkapannya Juga Ada Tas Jalesan Dan Semakin Juga Ada STKS Untuk Garga Fortset Di harga Rp4.800.000 Saja Sudah Ada Tujuh Bonus Kelengkapan Dan Maluku Dan Juga Ada NTT Nya Juga Kita Sedapan Angin Yang Terakhir Untuk Senapan Angin Predator Sundribula Ini Untuk Bagian Laras Menggunakan Laras GSM Sudah Dilengkapi Dengan Bagian Serombong Nya Juga Untuk Senapan Diameternya 22 Panjang Laras 60 cm Alurnya 12 Od Diameternya 14 Dan Juga Dibagian Laras Juga Ada Bagian Penutup Laras Juga Untuk Bagian Penutup Variasi Tabung Higien Menggunakan Paradam Tiga Untuk Bagian Penutup Laras Dan Di Bagian Bawanya Laras Juga Ada Bagian Tabung Tabung Menggunakan Tabung Venam 500 Untuk Bagian Tabung Untuk Bagian Tabung Ada Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Sudah Menggunakan Mini Cooper Sehingga Tidak Perlu Cooper Tambah Lagi Untuk Lagi Menggunakan Pompa PCB Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCB Berarti Dengan Pompa Kembesar Juga Untuk Bagian Pengisian Angin Dan Untuk Kalian Kalau Ingin Melihat Kebasan Yang Tepas Ada Di Bagian Manameter Ada Di Bagian Kebalikan Dari Pengisian Angin Untuk Kebasan Nya Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2100 Sampai 2800 PSI Jangan Sampai Dimelokokan Dan Jangan Sampai Untuk Bagian Pengisian Angin Supaya Taburnya Tidak Mudah Botas Angin Pastinya Tidak Mudah Rusak Juga Makanya Jangan Sampai Dimelokokan Untuk Bagian Pengisian Angin Nya Tapi Bagian Tengan Atau Bagian Chamber Untuk Bagian Chamber Menggunakan Chamber 2 Sari 6 Sari Sari 7 Dan Penaruh Teleskop Di Bagian Atas Chamber Untuk Bagian Pengisian Pesok Bagian Pesok Ada Dua Pengisian Ada Magin Dan Singles Shoot Untuk Bagian Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikan Yang Modern Juga Atau Menggunakan Tarikan Jet Traffer Untuk Bagian Triggernya Sudah Menggunakan Trigger Mas Atau Trigger Moderen Dan Sudah Dilengkapi Dengan Save Stigger Atau Bagian Pengaman Pesok Bagian Trigger Sudah Ada Pengamannya Untuk Bagian Handgrip Pegangan Tangannya Sudah Menggunakan Handgrip Yang Oleh Untuk Bagian Popor Sudah Menggunakan Popor CTR Atau Popor Maju Mundur Dan Bagian Belakannya Ada Bagian Sandal Bahu Yang Terbuat Dari Kaya Temua Sehingga Benyaman Dan Pastinya Empuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bahu Kalian Gitung Tadi Untuk Senapan Angin Predator Sundar Bolong Sudah Kita Bersi Ke Harga Senapan Angin Predator Sundar Bolong Ini Harganya Di Harga 4 Jutaan Saja Sudah Ada Tujuh Bonus Kelengkapannya Ada Tes Sandal Gampuro Purutas Semoga Jini Pedam Dan Juga Ada STKS Juga Untuk Harga Fusat Di Harga 4 Juta 700 Saja Sudah Ada Tujuh Bonus Kelengkapan Dan Ada Ada Tiga Bonus Lain Ada Pompa Memis Dan Juga Ada Teleskop Nya Juga Dan Sudah Harga Free Anchor Di Seluruh Saja Jual Tiga Lain Ada Pepua Maluku Dan Juga Ada NTT Juga Harganya Yang Murah Banget Kan Sudah Senapan Angin Yang Pasti Kalas Mantap Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Dan Harganya Sudah Untuk Kalian Kalau Pinat Dengan Senapan Angin Hubungi Saja Nomor Yang Ada Di Bawah Hicah Hubungi Nomor Admin Saja Dan Juga Di Galisi Senapan Angin Ada Bagian Garasinya Ada Garasi Garasi Tabung Garasi Akurasinya Untuk Tabung Di Dua Bulan Akurasinya Di Dua Minggu Saja Untuk Bagian Pack Sudah Menggunakan Bagian Bagian Dari Kayu Sehingga Lebih Aman Dan Pestel Saat Diantar Ke Rumah Kalian Kasudah Menggunakan Bahan Paking Dari Kayu Saat Diantar Ke Rumah Kalian Dan Bagian Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Bila Kalian Senapan Angin Mantap Saat Kalian Gunakan Untuk Berbur Ada Bagian Ters Aku Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Dan Juga Di Galeri Senapan Angin Dan Juga Cantan Sur Atau Bayar Di Tempat Juga C C Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Rumah Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tambah Jadi Keseriusan Anda Untuk Satu Bungi Nomor Yang Ada Di Bagian Link Desk Desk Oke Sudah Sedikit Abis Tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak